Intro Satu-satunya mata air yang tidak akan pernah mengering untuk selamanya Yaitu sumber zam-zam Air zam-zam ini juga salah satu air yang sangat istimewa ya Bahkan satu-satunya air yang sangat bagus di dunia ini Dia bisa mengandung obat Jadi orang yang memiliki keluhan tertentu insya Allah akan sembuh dengan dia memperbanyak minum air zam-zam Sehingga pantas kalau kemudian air ini menjadi rebutan jutaan manusia sedunia ya Ketika melaksanakan haji maupun umroh Belum lagi air ini penuh dengan keberkahan Air yang penuh dengan keberkahan Tidak ada air yang mengandung keberkahan di dunia ini Selain daripada air zam-zam ini Siapa sangka ternyata sumber zam-zam ini dulunya tidak ada ya Ini ada semenjak Kehidupan Nabi Ismail ketika beliau masih bayi Jadi kalau kita flashback ke belakang ya Memang Nabi Ibrahim ini Banyak sekali dalam kehidupannya mengandung tamfil-tamfil Yang menjadi rujukan kita dalam beribadah Nabi Ibrahim Banyak sekali perilaku Nabi Ibrahim Yang kemudian dijadikan salah satu rujukan kita dalam melaksanakan ibadah Sehingga pantas kalau kemudian ketika kita solat Di tahiyat kita pasti Menyampaikan Salawat Ibrahim Nabi Muhammad dikaitkan Disandingkan dengan nama Nabi Ibrahim AS Karena Nabi Ibrahim merupakan datuknya Rasulullah Kakeknya Rasulullah Yang memang kehidupannya banyak sekali memberikan tamfil Dan rujukan kita dalam melaksanakan ibadah Nah Nabi Ibrahim itu kan Beliau dulu beristrikan seorang wanita Yang sangat cantik luar biasa Yakni Sarra Sarra ini Kononkatanya wanita tercantik di kota Babylonia Waktu itu Bahkan ada sejarah mengatakan Sarra ini merupakan wanita tercantik kedua setelah Hawa Wallahaklam Cantiknya luar biasa Bahkan kecantikan Sarra ini bukan cuma fisik Bukan cuma muka Bukan cuma wajah Tapi perilaku beliau Akhlak beliau Kelembutan sikap beliau Sangat mempesona Orangnya gak pernah Sok cantik Seperti Perempuan-perempuan sekarang Orangnya lembut Sopan beradab Berhadapan dia Istri yang sangat setia kepada suaminya Istri yang sangat taat kepada Allah Dan taat kepada suaminya Ini Kecantikan luar dalam namanya Siti Sarra ini Sehingga pantas kalau kemudian Nabi Ibrahim pun Jatuh cinta kepada Siti Sarra ini Menikah Nabi Ibrahim dengan Sarra ini Tetapi Sampai kepada usia tua Usia senjak Nabi Ibrahim menjadi seorang kakek-kakek Siti Sarra pun sudah menjadi seorang nenek Tapi dalam usia yang sangat tua Beliau tidak Belum dikarunai seorang anak Menurut satu riwayat Siti Sarra ketika itu berumur 90 tahun Nabi Ibrahim mungkin sampai usia berapa itu Berangkali lebih dari 90 ya 100 berangkali Usia beliau begitu tua rentak Sudah sangat sepuh Tetapi Allah belum juga memberikan Karunia berapa seorang anak Bayangkan Kalau kita hidup di zaman sekarang ini Kalau ada orang yang sudah mencapai usia Jangankan 90 ya Usia 40 saja 50 saja Belum punya anak Orang pasti akan memfonis Mandul Bagaimana mungkin usia 60 Belum punya anak Kemudian bisa hamil Akal manusia Tapi kalau Allah yang mau Tidak ada yang tidak mungkin Nah kemudian Siti Sarra ini Karena dia merasa Ini suamiku seorang nabi Seorang rosul Kalau dia tidak punya anak Tidak punya keturunan Siapa yang akan melanjutkan dakwahnya Bisa bisa terputus ini Masa kenabiannya Jangan-jangan nanti dia ada nabi lagi Tapi dari orang lain Bukan dari anak kandung sendiri Satu hari akhirnya Sarra ini Usul kepada suaminya Suamiku Iya Kita sudah tua Sudah mencapai usia 90 tahun Kita sangat tua Iya lalu kenapa Kau tahu sendiri Kita belum punya anak Sampai detik ini Karena Nabi Ibrahim Ya yang kau sabarlah Belum Bukan tidak punya anak Belum Tapi bagaimana suamiku Kita sudah tua Sudah tua begini Tidak mungkin kita punya anak Kau jangan bilang begitu Kalau Allah mau Tidak ada yang tidak mungkin Kata Nabi Ibrahim Begini suamiku Aku punya usul Kau usul apa Kau daripada sampai mati Nanti tidak punya anak Lebih baik kau nikah sajalah Nikah lagi Iya Siapa tahu ketika kau menikah lagi Dengan perempuan lain Kau dapat keturunan darinya Kau seorang nabi Kau seorang rosul Kau harus punya penerus Regenerasi Jangan sampai kenabianmu Selesai sampai Usia dirimu Kau nikah lagi lah Tidak mau Lalu kau bagaimana Ya tidak apa-apa Tidak apa-apa Aku ikhlas aku ridho Yang penting kau punya anak Kau punya keturunan Sehingga bisa menjadi Nabi penerus perjuanganmu Didesak begitu Nabi Ibrahim Ya lama-lama Maut Baik kalau kau Ingin seperti itu Tapi yang jelas Ini bukan kemauanku ya Kemauanmu Ya ini kemauanku Baik Satu syarat Apa Kau yang mencarikan Perempuan yang kedua Untukku Istri yang kedua Baik Dicarilah Akhirnya Ada seorang perempuan Yang cantik Yang cantik juga Tapi dia seorang budak Ya ART mungkin Pembantunya Siti Sarah Yakni Siti Hajar Hajar Kau nikah dengan suamiku Ini perintahku Kata Siti Sarah Dengan berat hati Kemudian Siti Hajar Menerima Tawaran Dari Siti Sarah Menikah Nabi Ibrahim Dengan Siti Hajar Yang memang Agak jauh usianya Nikah Dan betul Harapan dari Siti Sarah Ini pun terjadi Ketika Nabi Ibrahim Menikah Dengan Siti Hajar Beliau kemudian Diberikan Seorang keturunan Yaitu Nabi Ismail A.S Awalnya Siti Sarah Ini sangat bahagia Sangat bahagia Melihat kehidupan Suaminya Yang Kemudian Diberikan karunia Berapa seorang anak Begitu lahir itu Anak Siti Sarah Menggendong Menimbang Sangat bahagia Walaupun Itu bukan Anak dari rahimnya Sendiri Sangat bahagia Artinya Suaminya Seorang Nabi Seorang Rasul Ada kemungkinan Regenerasi Akan muncul Anaknya Telak akan menjadi Seorang Nabi Tetapi Lama-kelamaan Namanya juga Perempuan Awal si Enjoy Menikmati Gembira Dan bahagia Lama-lama Perasaan cemburu Timbul Karena dia lihat Suaminya Begitu mesrah Dengan istrinya Siti Hajar Apalagi sudah diberikan Seorang anak Laki-laki Yang begitu Ganteng Dan tampan Jadi Nabi Ibrahim Sangat bahagia Sangat mesrah Dengan istri Yang keduanya Siti Hajar Ini Tentu Namanya juga Perempuan Perempuan Dari dulu Sampai sekarang Ya sama Ketika suaminya Kemudian bahagia Dengan perempuan lain Semburu Pasti ada Dan demikian Siti Suara Lama-lama Dia cemburu Besat Cemburu Berat Melihat suaminya Begitu mesrah Dengan keluarga Kecilnya Memiliki Seorang anak Kecil Yang sangat Mungil Dan lucu Jadi tiap hari Cemberut Cemberut Nggak banyak Omong Diam Murung Ditanya oleh Nabi Ibrahim Kenapa Kamu Nggak 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 Melihat Aku bahagia Dengan istriku Yang kedua Siti Hajar Dan punya Anak Kau iri Kau cemburu Memangnya Kalau saya cemburu Bagaimana Nggak boleh Saya cemburu Ya bukan Nggak boleh Tapi yang jelaskan Itu bukan Kemauanku Kau yang mau Iya Saya tahu Aku dulu Nggak mau Kamu paksa Nikah Tapi kau Maksa Aku untuk nikah Lagi Kalau kami Sekarang Berbahagia Punya anak Kau jangan Cemburu Ya kalau Nggak Cemburu Tidak Mungkin Saya pasti Cemburu Saya pasti Irik Jadi Ternyata Siti Sara Nggak bisa Menyembunyikan Kecemburuannya Kepada Siti Hajar Kata Hajar Kepada suaminya Bang Sekarang Jadi Nggak Enak Enak Bagaimana Ia Dengan Siti Sara Dia Nampaknya Nggak Suka Dengan Saya Cemburu Cemburu Dengan Saya Karena Mungkin Saya Punya Anak Dari Diri Ya Sudahlah Lagian Juga Aku Nikah Dengan Bukan Dia Yang Nesak Saya Dia Yang Minta Dia Yang Tunjukkan Kemurungannya Kecemburuannya Dia Cemberut Ya Ya Maklumlah Ini Manusiawi Dia Merasa Bahwa Saya Nggak Ber Guna Barangkali Suamiku Nikah Lagi Dan Dia Punya Anak Sementara Aku Sudah Tua Begini Nggak Berikan Nggak Bisa Dia Memberikan Anak Lagi Aku Merasa Nggak Berguna Barangkali Tiap Hari Murung Lama Nabi Ibrahim Yang Merasa Kasihan Merasa Kasihan Dengan Suara Ini Yang Tiap Hari Murung Cemberut Cemburu Akhirnya Nabi Ibrahim Memutuskan Sebaiknya Aku Harus Menyingkir Siti Hajar Harus Saya Singkirkan Dari Kehidupan Suara Kalau Begini Terus Akan Jadi Perahara Rumah Tangga Dan Didukung Pula Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kemudian Memberikan Perintah Ibrahim Singkirkan Hajar Jangan Saturumahkan Dengan Sarah Ini Akan Menjadi Perahara Rumah Tangga Kau Akan Pecah Rumah Tangganya Akhirnya Satu Hari Nabi 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 Ibram Ini Pamitan Kepada Siti Sarah Baiklah Kalau Begitu Aku Siti Akan Pergi Kemana Aku Akan Pergi Kata Sarah Ya Hanya Allah Yang Tahu Nanti Allah Akan Memimpin Saya Yang Jelas Aku Akan Meninggalkan Mu Sementara Ini Akan Saya Bawa Siti Hajar Bersama Anak Kuk Ismail Jauh Dari Pandangan Akhirnya Satu Hari Dia Bilang Kepada Istrinya Hajar Kita Pergi Kemana Bang Pokoknya Kita Pergi Saya Jadi Gak Enak Kalau Seperti Ini Istriku Si Sarah Cemberut Kau Juga Gak Enak Sendiri Kan Untuk Menghindari Itu Sebaiknya Kita Pergi Bawa Itu Ismail Kita Pergi Pergilah Kemudian Nabi Ibrahim Dari Kota Babylonia Menuju Satu Tempat Yang Sangat Sepi Di Gurun Pasir Yang Panas Dan Tandus Yaitu Daerah Mekah Ketika itu Belum ada Satu Rumah Masih Berupa Gurun Pasir Yang Kosong Yang Sepi Yang Tandus Tidak Ada Makanan Di Sekeliling Di Bawa Nabi Ismail Masih Kecil Dikendang oleh Ibunya Siti Hajar Kemana Bang kita Pergi Sudah Pokoknya Ikut Saya Jalan Terus Itu Berhari Berminggu Berbulan Sampailah Kemudian Nabi Ibrahim Dengan Siti Hajar Di Satu Tempat Yang Sepi Yaitu Makedul Mukaroma Tapi Tempat Itu Belum Ada Orang Satupun Masih Berupa Tanah Kosong Yang Luas Yang Hanya Di Perpenuhi Oleh Pasir Pasir Yang Begitu Kering Dan Tandus Disitu Ada Satu Pohon Kau Disini Kau Disini Nanti Juga Akan Ada Orang Disini Sementara Aku Akan Pergi Aku Akan Pulang Ke Babylonia Berangkai Istriku Siti Sar Membutuhkanku Sementara Kau Tinggal Disini Nanti Aku Bakal Balik Disini Lagi Aku Akan Ke Kota Babylonia Lagi Menemui Istriku Akhirnya Siti Hajar Pun Dengan Menggendong Bayinya Ismail Itu Ditinggal Di Tempat Itu Kau Mau Kemana Wang Aku Mau Pergi 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 Kemana Aku Sudah Bilang Saya Mau Ke Babylonia Kau Tinggal Aku Disini Iya Kau Biarkan Aku Tanpa Makanan Iya Apa Kau Ingin Aku Mati Disini Kau Jangan Takut Hajar Sesungguhnya Yang Aku Lakukan Atas Perintah Allah Aku Meninggalkan Mu Di Tempat Ini Bukan Semata Mata Kemauan Ini Kemauan Allah Kalau Ini Kemauan Allah Allah Pastikan Menjamin Hidupmu Disini Akhirnya Tanpa Banyak Bicara Lagi Bergegas Ada Abi Ibrahim Pergi Hajar Tentu Nangis Kayaknya Logikanya Jalan Aku Tinggal Disini Hanya Sama Bayiku Enggak Ada Orang Satupun Dan Enggak Ada Makanan Kalau Ada Perbualan Juga Enggak Banyak Mungkin Dimakan Satu Hari Dari Habis Kalau Habis Bagaimana Siapa Yang Bakal Aku Nangis Lagi Siti Hajar Bang Jangan Pergi Jangan Pergi Bang Nabi Bermuda Tidak Banyak Bicara Terus Jalan Cok 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 Dikejar Oleh Siti Hajar Sambil Nangis Bang Kau Tega Kau Tinggal Aku Disini Bagaimana Aku Bisa Mati Hajar Ini Kemauan Allah Ini Maunya Allah Iya Tenang Aku Disini Kalau Allah Sudah Menyuruh Seperti Ini Allah Pasti Akan Menjamin Hidupmu Kau Jangan Takut Mati Hidupmu Matimu Dengan Allah Tapi Terus Nabi Ibrun Terus Jalan Tanpa Menoleh Dipanggitan Suamiku Kau Tega Suamiku Aku Mau Makan Apa Lihat Anakmu Kau Mau Kemana Kenapa Kau Biarkan Aku Disini Kau Biarkan Aku Dengan Anakmu Disini Bagaimana Nabi Ibrun Tidak Menjawab Terus Jalan Tidak Sampai Menoleh Ke Belakang Kenapa Kalau Menoleh Nanti Timbul Rasa Kasihan Kalau Kasihan Tidak Berangkat Berangkat Sementara Itu Merupakan Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terus Jalan Akhirnya Akhirnya Kena Capek Juga Sudahlah Tidak Mungkin Ngejar Terus Nabi Ibrun Begitu Cepat Langkahnya Tanpa Menoleh Ke Belakang Terus Jalan Ini Bukan Berarti Nabi Ibrun Kejam Bukan Tapi Sementara Perintah Tadi Allah Skenarionya Allah Subhanahu Wata'ala Akhirnya Dengan Masih Dalam Kondisi Menangis Siti Hajar Kemudian Duduk Di bawah Pohon Dia berpikir Ini Daerah Apa Sepi Kosong Tidak ada Satu rumah Pun Di sini Jangankan Rumah Makanan Pun Tidak ada Di sini Kali Pohon Pisang Yang bisa Dimakan Pisangnya Tidak ada Pohon Yang berbuah Yang Dimakan Buahnya Ini Siti Hajar Hanya Berbekal Beberapa Butir Kurma Saja Beberapa Butir Kurma Dimakan Satu Dua Hari Ya Habis Sementara Kondisi Begitu Panas Dan Terik Tengah Tengah Padang Pasir Pohon Hanya Beberapa Batang Saja Kalau Di Hutan Pinus Banyak Pohon Si Adam Berangkali Ini Gurun Pasir Yang Terbentang Luas Sejauh Mata Memandang Hanya Pasir Pasir Yang Panas Dan Gersah Nangis Siti Hajar Apalagi Ketika Kemudian Air Susunya Mengering Karena Tidak Asupan Makanan Tidak Asupan Minuman Haus Luar Biasa Lapar Luar Biasa Sehingga Sampai Air Susu Dari Siti Hajar Ini Berhenti Mulailah Itu Ismail Bayi Mulai Nangis Mulai Nangis Mulai Nangis Semakin Lama Semakin Lama Ini Ismail Bayi Semakin Keras Nangis Maklum Bayi Itu Butuh Susu Sementara Sudah Mengering Air Susu Dari Siti Hajar Ini Air Habis Makanan Habis Bisa Kita Bayangkan Ini Membawa Bayi Tidak Bawa Makanan Makanan Habis Minuman Habis Sementara Bayinya Nangis Kayak Pak Bingung Itu Hajar Tapi Dia Tidak Tinggal Diam Diletakkan Bayinya Itu Di Samping Pohon Itu Situ Kebenun Ada Dua Bukit Ada Dua Bukit Sebelah Kanan Ada Bukit Marwah Sebelah Kiri Ada Bukit Sofa Masih Kosong Tidak ada Bukit Bukit Yang agak Meninggi Bukan Gunung Tapi Bukit Akali Aja Di Bukit Itu Ada Akhir Kali Siapa Tau Naik Lari Itu Siti Hacar Lari Kecil Sampai Ke Bukit Marwah Bukit Sofa Tidak Ada Gak Ada Mata Air Lari Lagi Ke Bukit Marwah Disitu Juga Gak Ada Air Lagi Lari Lagi Ke Bukit Sofa Siapa Tahu Tadi Saya Selang Lihat Kali Sana Dari Kejauhan Kayak Ada Air Kata Morgana Kayaknya Ada Air Saya Hampir Siti Hajar Ke Bukit Sofa Lagi Ternyata Tidak Ada Lagi Dari Ujung Bukit Sofa Di Ujung Bukit Marwah Ada Genangan Air 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 Bohongan Lari Lagi Sampai Ke Bukit Marwah Tapi Sampai Di Sana Kok Ada Air Semakin Panik Siti Hajar Bolak Balik Sofa Marwah Sofa Marwah Sampai Tujuh Kali Saking Paniknya Anaknya Nangis Ceritanya Saking Hausnya Ini Ismail Bayi Haus Sehingga Nangis Sampai Kencang Nangisnya Semakin Kencang Nangisnya Siti Hajar Semakin Dia Panik Dan Bingung Lari Ke Bukit Sofa Lari Ke Bukit Marwah Bolak Balik Bolak Balik Sampai Di Yang Ketujuh Kalinya Di Bukit Marwah Tiba Tiba Ini Sudah Menjadi Skenari Allah Ismail Yang Masih Bayi Ini Sambil Nangis Dia Kakinya Menghentak Hentakan Di Tanah Bayi Itu Kan Kalau Nangis Kakinya Nggak Mau Diam Kakinya Menghentak Tanah Dan Qadar Allah Atas Kekuasaan Allah Terhentakan Kaki Ismail Kecil Ini Kemudian Muncul Memancar Memancar Air Yang Sangat Bersih Dan Jerli Hajar Kakin Itu Ada Air Memancar Larilah Dia Mendekati Anaknya Dengan Sangat Gembira Luar Biasa Bagaimana Gembira Mulai Balik Sofa Marwah Nggak Menemukan Air Kali Dia Menemukan Ada Pancaran Air Makanya Kemudian Perilaku Hajar Ini Menjadi Satu Pelaksanaan Haji Yang Namanya Sa'i Lari-Lari Kecil Tadi Bukit Sofa Marwah Sofa Marwah Sampai Tujuh Kali Jadi Perilaku Siti Hajar Ini Kemudian Ditapkan Sebagai Salah Satu Rukun Haji Yaitu Sa'i Lari-Lari Kecil Begitu Melihat Pancaran Air Itu Langsung Dia Lari Menuju Anaknya Dengan Penuh Gembira Di Padang Pasir Yang Tandus Muncul Mata Air Dengan Gembira Ini Kemudian Siti Hajar Berteriak Zam 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 Artinya Memancarlah Terus Memancarlah Terus Memancarlah Terus Zam 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 Akhirnya Orang Menyebutnya Itu Air Zam Zam Air Yang Memancar Siti Hajar Minum Dengan Sangat Puasnya Begitu Pula Anaknya Dikasih Air Zam Zam Tadi Kemudian Yang Semula Menangis Menjerit Teriak Keras Menjadi Dia Dan Akhirnya Dengan Banyaknya Siti Hajar Minum Zam Zam Itu Air Susunya Kembali Mengaril Dengan Ras Dengan Akhirnya Lama-kelamaan Itu Menjadi Sebuah Genangan Air Bahkan Burung-burung Berdatangan Burung-burung Berdatangan Untuk Minum Air Zam Tadi Ramai Itu Bahkan Sampai Sekarang Ini Di Halaman Masjid Haram Itu Banyak Burung-burung Merpati Liar Yang Selalu Mereka Mencari Makan Di Itu Itu Semua Burung Kemudian Hinggap Dan Turun Di Kedangan Air Zab Pada Minum Minum Semuanya Nah Kemudian Saat Itu Melintas Ada Orang Kabilah Niaga Dagang Beberapa Orang Menggunakan Ontak Lewat Tempat Itu Itu Ada Burung Mutar-mutar Di Atas Bukit Biasanya Burung Itu Berputar-putar Itu Karena Di bawahnya Ada Mata Air Nah Itu Mungkin Ada Mata Air Kali Jadi Orang Yang Lewat Tempat Itu Mendekat Mendekat Tempat Dimana Burung Berputar-putar Berterbang Di Atasnya Begitu Mendekat Ada Genangan Air Dan Disitu Ada Seorang Perempuan Sedang Memangku Anaknya Anak Bayinya Kemudian Datanglah Orang Itu Ibu Izin Saya Mengambil Air Boleh Boleh Tuhan Silahkan Datang Orang Bawa Wadah Ada Yang Mengisinya Sampai Penuh Mereka Kemudian Minum Ibu Disini Sendirian Ia Sendirian Sama Anak Saya Suaminya Kemana Suamiku Lagi Pergi Sebentar Akhirnya Banyak Orang Datang Lagi Minum Minum Lama Kelamaan Satu Orang Bikin Kubuk Satu Orang Bikin Kubuk Lama Lama Banyak Orang Yang Bikin Kubuk Kubuk Kubukan Yang Bukan Rumah Permanen Hanya Tendak Tendak Tapi Kemudian Mereka Menetap Disitu Karena Di Sekitaran Disitu Tidak Ada Mata Air Hampir Di seluruh Semenanjung Arobih Ketika Itu Tidak Ada Mata Air Kecuali Disitu Air Zam Sehingga Orang Bikin Tendak Lama Lama Bikin Rumah Bikin Rumah Bikin Rumah Satu Dua Tiga Empat Lima Banyak Orang Yang Datang Bikin Rumah Bikin Rumah Akhirnya Tempat Itu Yang Semula Sepi Tandus Ada Orang Kian Hari Kian Rame Didatangi Orang Dan Orang Bikin Rumah Disitu Menetaplah Nah Ini Awal Awal Terbentuknya Munculnya Ada Perkampungan Mekah Perkampungan Mekah Nah Sumur Zamzam Itu Kemudian Menjadi Sebuah Sumur Ada Satu Riwat Memang Jelaskan Bahwa Ketika Itu Malika Jibril Dengan Sayapnya Mengorek Tempat Itu Sehingga Menyerupai Sebuah Sumur Dimana Tempat Itu Memancar Gak Pernah Berhenti Siang Malam Itu Memancar Terus Sampai Sekarang Sumur Zamzam Entah Musim Kemarau Entah Musim Hujan Entah Musim Kering Atau Musim Dingin Tidak Pernah Berhenti Sumur Zamzam Bisa Diminum Oleh Jutaan Manusia Sedunia Ini kan Sumur Bukan Semberangan Sumur Mana Ada Sumur Yang Bisa Menghidupi Orang Sedunia Mana Ada Sumur Yang Kemudian Bisa Diminum Oleh Seorang Sedunia Tidak Pernah Habis Kecuali Arzamzam Dan Ternyata Kepergian Nabi Ibrahim Ke Babylonia Dia Menemui Istri Yang Pertamanya Siti Sarah Dan Nabi Ibrahim Mendapatkan Kegembiraan Yang Kedua Ternyata Siti Sarah Oleh Malekat Jibril Dikasih Tahu Bahwa Wahai Sarah Sesungguhnya Adik Usiamu Yang Sangat Tua Kau Bakal Memiliki Seorang Anak Ya Tentu Siti Sarah Gembira Luar Biasa Bang Kita Bakal Punya Anak Iya Semoga Allah Memperkahi Kita Dan Betul Di Usia Yang Sangat Tua Rentah Itu Siti Sarah Sudah Menjadi Seorang Nenek Ternyata Allah Menumbuhkan Janin Di Rahimnya Hamila Siti Sarah Begitu Lahir Anaknya Menjadi Seorang Nabi Yakni Nabi Ishaq Alih Salah Jadi Pernikahan Siti Hajar Nabi Ibrahim Punya Anak Ismail Alih Salam Dari Istri Yang Pertama Siti Sarah Pun Nabi Ibrahim Diberikan Seorang Anak Bernama Ishaq Yang Kedua-duanya Kemudian Menjadi Seorang Nabi Dan Rasul Bahkan Ishaq Ini Kelak Menjadi Seorang Nabi Yang Dia Punya Anak Yakub Yakub Punya Anak Namanya Yusuf Yusuf Punya Anak Namanya Ayub Terus Ternyata Betul Doa Nabi Ibrahim Dikabul Oleh Allah Dari Pernikahan Dengan Sarah Ini Kemudian Banyak Mereka Nabi 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 Selanjutnya Ada pun Nabi Ismail Ini Kemudian Sampai Kepada Jalurnya Orang Orang Quraish Yang Sampai Lahirnya Baginda Rasulullah 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 Jadi Nabi Muhammad Itu Jalurnya Itu Dari Ismail Nabi Ismail Jadi Penderitaan Yang Kemudian Membawa Sebuah Hasil Yang Luar Biasa Yang Kemudian Nabi Ibrahim A.S. Ketika Sudah Besar Anak Ini Ishak Dibawalah Mereka Boyong Ke Mekah Sampai Di Mekah Kaget Luar Bisa Nabi Ibrahim Ini Kampung Apa Perasaan Dulu Disini Gak Ada Orang Ini Gak Ada Kampung Sampai Disitu Ramai Luar Biasa Itu Menjadi Kampung Yang Besar Mekah Itu Jadi Kampung Yang Begitu Ramai Berkumpul Kemudian Nabi Ibrahim Bersama Istrinya Siti Hajar Yang Kemudian Disitulah Nabi Ibrahim Pernah Kemudian Diperintahkan Oleh Allah Untuk Membangun Kaabah Bersama Dua Putranya Yakni Nabi Ismail Dan Nabi Ishaq Alihis